Tidur lagi, itu adalah pilihan Antara tidur lagi atau tidak tidur Lalu kemudian teman-teman mending nanti Setelah mending nanti memutuskan karena pagi ini sangat dingin Jadi tidak usah keramas Tidak usah keramas Itu berarti sudah memilih untuk tidak Lalu kemudian masuk ke dalam kamar Memakai pakaian Hari ini pakai apa ya? Pakai jeans atau pakai bahan kain Tidak usah pakai jeans Itu sudah pakai kata tidak lancur Lalu kemudian menyisir rambut Rambutnya hari ini mau disisir semua ke belakang atau ke kanan Sebaiknya jangan ke belakang semua Sekarang hari ini ke kanan Supaya jauh lebih keren Lalu teman-teman ke sini Memilih untuk tidak berbicara atau berbicara Mendengar atau tidak mendengar Semuanya itu berbicara tentang pilihan Ketika nanti makan keluar dari sini Mungkin seseorang keluar dari papa atau mama Mungkin karena Ayo kita makan ini Tidak mau Saya ini tidak mau makan ini Itu sudah memakai kata tidak Kata tidak itu Dalam sepanjang hari-hari kita Kita terus menggunakannya Nah ketika kita memakai kata tidak Teman-teman Itu akibatnya bisa bermacam-macam Yang pertama adalah Akibatnya bisa berarti Tidak merugikan siapapun Bahkan juga merugikan diri kita sendiri Contoh Misalnya teman-teman mau tidur Ini tempo Lalu teman-teman berpikir Ah malam hari ini tidurnya Jangan menghadap tempo Tidak menghadap tempo Sekarang balik badannya Ada rugi tidak Tidak rugi orang lain Teman-teman juga tidak Biasa saja Tetapi yang kedua ini yang berbahaya Berbahayanya apa? Karena itu bisa merugikan diri kita Ini mulai berbahaya Yang kedua ini Pilihan apa itu? Misalnya Teman-teman mau berangkat score Lalu Mama sudah menyiapkan kakak-kakak Atau menunjukkan Yang membawa tukar Akibat kamu Masa Bawa tukar